Intro Calon wali kota tarakan nomor urut 1, Umi Suhartini, tidak ikut melaksanakan pencoblosan seperti calon wali kota dan wakil wali kota lainnya. Saat pelaksanaan pencoblosan, Umi Suhartini hanya berkeliling meninjau sejumlah TPS di Tarakan, yakni di Kelurahan Mamburungan dan Juwata Laut, dan kemudian kembali di kediamannya untuk menunggu hasil perhitungan sementara. Saat dikonfirmasi, kepada TVKU, calon wali kota tarakan nomor urut 1, Umi Suhartini membenarkan, jika tidak ikut serta melakukan pencoblosan bukan hanya saja dirinya. Namun seluruh anggota keluarganya pun tidak memiliki hak suara, mengingat KTP yang dimiliki oleh keluarganya, KTP Kabupaten Tanah Tidung, sehingga ia beserta keluarganya tidak memiliki hak pilih di kota tarakan. Meski tidak memiliki hak pilih, namun Umi optimis jika akan menang dalam pemilu kada periode ini. Mengingat upaya sosialisasi sudah dilakukannya sejak lama, melalui kunjungan dari rumah ke rumah warga, sampai ke wilayah pelosok, maupun dalam berbagai kegiatan pengajian. Ya, kami sekeluarga, ada beberapa orang yang tidak boleh mencoblos, karena kami sendiri memiliki KTP, memang KTP Kabupaten Tanah Tidung. Umi. Tetapi awalnya kami sudah melakukan coklat di KTP, KTP Kabupaten Tanah Tidung pada waktu itu, tetapi ya kami ikuti aturan saja. Umi Suhartini menambahkan, semua pelaksanaan pilkade periode ini sudah berjalan cukup baik, walaupun ia beserta keluarga tidak dapat ikut mencoblos. Umi menyerahkan hasil pilkade sepenuhnya kepada masyarakat. Namun, Umi menyatakan optimis bisa unggul dalam pemilu kada tahun ini, meski hasil perhitungan sementara menempatkan Umi Mado di urutan kedua.